assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk video kali ini karena banyaknya permintaan bagaimana caranya membuat real tikung atau real bawah untuk pintu seliding dan disini saya akan membuat untuk tutorialnya baik sobat youtube disini caranya cukup mudah kita akan buat dulu sekuan seperti ini disini saya menggunakan holopat keli 6 kalau sobat itu bebas mau menggunakan apa yang penting ini nyiku ya dan ukurannya bisa 1 meter x 1 meter atau mau berapapun yang penting jangan kurang dari 1 meter ya nah disini saya menggunakan behel 16 full dan disini kita akan tepuk dulu untuk tepukan ini sekitar 90 derajat dan juga ini harusnya disesuaikan dengan lokasi ya dan karena lokasi untuk pintunya sekarang lumayan cukup sempit jadi saya gunakan tikungan seperti ini pokoknya asal mulus aja untuk tikungannya asal jangan terlalu nekuk ya seperti itu kalau untuk segini masih aman selamat menikmati oke kita lanjut untuk membuat dudukan bawahnya menggunakan siku 4x4 kita potong dulu ukurannya sekitar 1 meter 20 selamat menikmati kemudian kita garis dengan jarak sekitar 5 cm nanti kita akan potong-potongnya karena siku ini akan kita tepuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3D Terima kasih telah menonton! 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 akan harus benar-benar mulus ya supaya nantinya pintunya lancar setelah itu kita bor untuk nantinya menancapkan angkur ataupun dinabual baik sahabat youtube semoga videonya bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati